Itu dibahas sama banyak orang juga sih, maksudnya sekarang kan apa-apa dilihat jumlah followers, apa segala macem. Kalau dulu mungkin kita harus, maksudnya secara gak langsung harus good looking, apa segala macem. Prosesnya agak panjang tuh, ada audisi gini-gini dan itu mengalahkan puluhan atau mungkin ribuan orang good looking yang lain sehingga kita jadi yang paling utama. Kalau sekarang kan udah bikin konten, yang tadi Kaluna bilang, bikin konten apa aja udah. Ya udah pokoknya tinggal, tiba-tiba tinggal di calling aja, eh gue mau pake jasa lo lo buat ini, ini, ini. Kalau dulu kan kita masih casting, gue jaman dulu gue casting, sering banget ditolak gitu, dari casting FTV, casting senetron, casting film, apapun ditolak gitu. Jadi memang, apa ya, it's not easy lah, jaman dulu gitu, kayak you have to prove that, lo bener-bener pantas untuk dapetin peran, untuk dapetin apa yang job yang lagi kita kejar waktu itu gitu. So, ya beda lah sama sekarang, sekarang tuh menurut aku lebih enak ya. Lebih enak ya, tapi Kaluna sendiri. Tapi mungkin cons-nya ya, lebih cepet aja. Kelarnya? Iya. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri dan Bintang Tamu kali ini, wah ini gue pribadi juga penasaran karena gue akan bahas seputar industri sama beliau. Wih set beliau, ada kak lo nama ya, halo kak. Halo kak. Malu. Kok malu sih? Ya karena ini aja, starstruck gitu. Azik, azik, azik. Tapi, pernah, yang taknya malam kata sayang sama Pajar Bustomi kan. Iya, lama banget itu udah, 10 tahun yang lalu ya? 2014, ya hampir 10 tahun. Sekarang udah 9 gitu. Dan Kaluna, dari dulu sampe sekarang, cakepnya tetep teman-teman. Azik. Resep awet muda nanti akan ada di ending, tapi tunggu dulu. Oh my god. Oh my god. Kalau di Korea, jelas itu resep awet mudanya mereka operasi kan. Kalau orang Indonesia kan beda-beda. Cuma, karena ini ngomongin soal industri. Dan kemarin gue sempat searching-searching Kaluna soal awal masuk industri gitu. Tapi pas pertama kali masuk industri itu, masuk ke entertainment itu, siapa yang mau? Dan alasannya apa? Oke, alasannya pengen pergi aja dari Bali sih sebenernya. It's just like a way out aja waktu itu. Jadi kayak, ya biasa remaja-remaja rebel gitu. Kayak, aku bisa gitu. Umur berapa itu ya? 16 tahun. Puset, 16 tahun udah rebel tuh ya. Lumayan. Dari sebelumnya juga udah rebel sih. Kayak orang pada bandel gue juga rebel juga. Kan gue ke Jakarta juga way out juga. Lo dari Bandung ya? Dari Kalimantan. Justru dari Kalimantan? Dari Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi way out juga gitu. Iya, jadi kayak ngerasa bahwa apalagi Bali tuh menurut gue tuh too comfortable gitu loh. Terlalu nyaman gitu. Sedangkan jiwa gue tuh kayak pikiran gue tuh kayak gue mau lebih gede dari ini gitu. Maksudnya lebih gede tuh lebih banyak pengalaman gitu. Kalau Bali tuh agak relax banget kan vibe-nya gitu. Dan gue merasa bahwa somehow dari kecil gue tuh ngerasa kayak bukan gue bilang gue gak bilang di Bali gitu. Tapi kayaknya gue kalau di Bali tuh berkembangnya gak bisa lebih jauh. Jauh lah. Ya sama lo makanya juga merantau ke Jakarta kan lo pasti pengen meraih sesuatu yang lebih gede kan. Bener. Dan orang tua support dulu? Oh enggak. Enggak? Enggak. Justru karena gue tuh agak, sama nyokap gue tuh agak begini sedikit ya. Jadi ini bentuk rebel gue kayak... Gitu. Saudara ada? Di Jakarta. Di Bali, waktu di Bali dulu yang... Ada dua kakak gue. Dan dia tetap di Bali sampai sekarang? Mereka tetap di Bali sampai sekarang. Sama nyokap gue. Jadi entrepreneur biasa ya kalau di Bali? Iya, server sama yang satu server dan seniman, yang satunya entrepreneur dan server. Wah anjing, server. Iya sih kalau di Bali pilihannya itu ya. Kayak kan deket sama laut. Iya, mau gak mau. Anak pantai. Iya, iya. Dan masih sering ketemu kakak? Masih, maksudnya gue juga kalau di Bali beberapa bisnis gue juga bareng kakak gue. So yeah, we're still... Ini time to time juga ketemu, ngumpul. Pasti kalau ke Bali pasti ketemu sih. Dan sama nyokap udah baik hubungannya? Udah lama, kan bertambah usia pasti lebih ngerti ya gitu ya. Ngapain sih gue dulu gitu ya? Biasalah, BG, BG. Nah, dulu gue juga berantem tuh sama nyokap tuh. Masalah perihal pergi ke Jakarta ya. Karena kan pasti orang tua tuh maunya, dan gue dulu anak IPA kaluna. Jadi orang tua pasti maunya gue masuk yang kedokteran, kuliah bener. Gue IKJ. Jadi udah menyimpang segala macam penyimpang. Padahal bentuk muka lo tuh kedokteran ya sebenernya. Amin ya Allah. Enggak, tapi memang gue titik berdamainya adalah ketika gue balik ke Samarinda. Waktu itu lagi Idul Fitri. Dan ternyata temen-temen nyokap itu ngajak foto. Jadi kayak ini, wah ini anaknya Tante Kemal ya yang stand up komedia. Ayo dong, Anu mau foto, mau foto. Dari situ ternyata, oh bisa toh anak gue sukses dengan jalannya dia sendiri. Nah, titik berdamainya kaluna apa tuh? Kalau gue tuh sama nyokap gue ya gue ngerasa kayak gue udah lebih dewasa aja. Gue udah lebih ngerasa bahwa, ya namanya orang tua ya. Pasti selalu pengen yang terbaik buat kita gitu. Walaupun dengan cara yang agak unik gitu ya. Kan kita kan belum pernah tua. Dia udah pernah muda dan tua gitu. Jadi gue sekarang menuju tua. Jadi mulai kayak, mulai wise lah ya. Jadi kayak mulai ngerti gitu. Oh iya ya. Ya wajarlah ABG-ABG tuh selalu ngerasa sok tau gitu dari orang tua kita. Karena mungkin pengen discover something new gitu. Atau ada hal-hal yang kayak ngerasa bahwa ini orang tua gue kurang asik nih gitu. Ada lah feeling-feeling kayak gitu ya. Ada. Cuma sekarang gue ngerti gitu kayak, oh ya namanya being a parent. Itu pasti kan punya apa ya, pemikiran yang ingin terbaik buat anaknya. Karena dia udah ngelewatin muda terus tua. Jadi pasti pengalaminya lebih banyak dari kita gitu. Nah hal-hal seperti itu yang baru gue jalani dan baru gue mengerti bahwa. This is very normal and common lah gitu. Di relationship antara ibu dan anak, ayah dengan anak. Ya parents gitu, mau dengan saudara atau dengan teman. Pasti ada friction ya gitu. Sekecil apapun pasti ada hal yang gak bisa selalu 100% cocok gitu loh. Namanya juga pola pikir setiap individu yang ada di muka dunia ini. Gue rasa isi otaknya gak mungkin seragam semua juga. Ya pasti beda-beda ya. Ya mungkin seragam ya agama ya. Kalau orang memeluk Islam gitu pasti kan ada pemikiran yang seragam lah. Even di Islam juga misalkan ada yang Sunni, ada yang Siah, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU. Itu pun juga banyak. Ada perbedaan. Misalkan di Kristen juga ada yang Katolik, ada yang apa gitu. Ada yang Protestan. Bener. Ada yang apa ya? Kok jadi ngomongin agama ya? Ya karena maksudnya point of view-nya emang setiap orang berbeda gitu. Ada perbedaan dan mungkin kita makin kesini. Kalau dulu mungkin lebih strict ya. Kalau sekarang mungkin lebih birokrasinya jauh lebih gampang lah. Bener. Karena kita hidup di era dimana dulu mungkin orang tua terlalu strict. Sekarang kita ke orang lain dan anak-anak muda lebih wise tadi. Bener karena ya memang ya namanya hidup ya banyak kejadian tuh jadi banyak belajar dan ternyata pemikiran-pemikiran yang selama ini belum kebuka dengan banyak pengalaman kita jadi punya pola pikir yang lebih berbeda aja gitu. Dan akhirnya ya gue ngerasa bahwa oh iya ya namanya orang tua yaudah kita gak usah diributin lah kalau gak penting. Kita nurut aja sekarang. Nyokap ngomong apa? Iya. Walaupun belum tentu dikerjain kan tapi jawab aja iya. Bikin dia seneng gitu. Iya bener. Tapi berarti kalau nepas ke Jakarta pake uang siapa dong? Itu memang masih pake uang nyokap sih. Dibliin tiketnya gitu. Maksudnya memang gue gak bisa dibantah gue mau ke Jakarta aja udah gitu. Umur 17 tahun gue pergi dan kebetulan emang gue ada nenek gue disini waktu itu. Kan keluarga bokap gue banyak di Jakarta, Bandung, sama Jogja. Jadi nenek gue kebetulan bokapnya nyokapnya bokap gue tuh masih ada waktu itu. Jadi gue tinggal sama dia gitu. Nah tadi nanti kita bahas sedikit soal yang anek kaya situ ya kalau nanti. Cuma gue taunya gitu anek kaya situ. Tapi emang iya itu way out gue juga pas gue liat di majalah. Ikut. Pemilihan cover girl gitu. Gue sama temen sebangku gue. Yuk ikut, ikut, ikut. Yuk, 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 yuk. Tapi temen gue gak ngirim. Sebangku tuh kuliah apa? Eh, sempet. Oh. Oke, 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 oke. Jadi kita janjian gitu. Eh, ikut yuk, 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 yuk. Bener ya kita kirim. Ternyata dia gak ngirim, gue yang ngirim. Dan Alhamdulillah masuk keterima juara ya? Juara, juara tiga. Juara tiga. Juara satu siapa kalau nanti? Mas Ayu. Eh, sorry. Fanny Febrianti. Oh. Yang dua Mas Ayu Anastasi. Sama Vera ya? Mbak Vera. Vera Veriska itu favorit. Oh, favorit. Dan masih sampai sekarang Mbak Fanny juga masih ada kayaknya di entertainment. Ada, masih. Cuma mungkin sejak berkeluarga agak berkurang dikit ya. Iya, bener-bener. Mas Ayu juga masih tuh. Masih. Masih. Dan ya masih aktif-aktif. Masih pada aktif tuh angkatan-angkatan itu. Lumayan, lumayan. Dan sekarang udah gak ada lagi tuh cover girl, cover boy udah. Gone. Gone, gone, gone. Terakhir itu ada sebelum mereka bener-bener bubar. Kita, kalau gak salah pandemi. Itu, kita Zoom. Reunion. Reunion. Maksudnya sama pemilik ya waktu itu. Terus, Zoom nih, alumni-alumni gitu. Terus gue cuma bilang bahwa, gak ada aneka yes. Luna Maya tuh gak ada di dunia ini. Bener-bener gak akan ada yang namanya Luna Maya di entertainment industry Indonesia tuh gak akan ada. Jadi, I was, aku lumayan emosional sih gitu. Karena kayak tutup dan majalah itu udah gak ada lagi gitu. Ya era digital kayak sekarang kan, cetak tuh lumayan agak susah ya to survive gitu. Kalaupun ada satu dua majalah yang masih survive ya, mungkin memang perlu masih tetap ada gitu. Nah kalau aneka tuh lumayan agak, dan aku bilang, aku thank you banget buat semuanya gitu. Mbak Ati kalau gak salah ya namanya, pemiliknya segala macem. Aku bilang, bener-bener gak ada aneka tuh gak ada loh namanya disini. Jadi, ya I was quite inilah. Cukup dramatis lah ya. Apa dramatis? Melankolis apa sih bahasanya? Emosional ya? Emosional ya? Ya sedih, tapi senang juga dengan adanya aneka yes. Pasti temen-temen juga sekarang kayak mau, apa ya, terjun ke dunia entertainment juga sekarang kayaknya kemana ya gitu. Kan kalau pengen ngikutin dari ajang kompetisi ya gitu. Benar. Kayaknya gak ada, wadahnya agak dikit kecuali ya putri Indonesia mungkin masih ada gitu-gitu. Tapi yang remaja kan gak ada. Even gadis juga. Iya gadis gak ada juga, bener. Udah gak ada ya? Seingat gue udah ini udah yang online aja. Udah yang kita baca thread doang di Twitter atau Instagram. Udah begitu semuanya. Ya tapi sekarang bisa dari social media masing-masing sih. Free platform juga gak perlu kompetisi. Make videos, viral, langsung jadi artis. Celegram. Iya, dan itu dibahas sama banyak orang juga sih. Maksudnya sekarang kan apa-apa dilihat jumlah followers, apa segala macem. Kalau dulu mungkin kita harus, maksudnya secara gak langsung harus good looking, apa segala macem. Dan prosesnya agak panjang tuh. Ada audisi gini-gini dan itu mengalahkan puluhan atau mungkin ribuan orang good looking yang lain. Sehingga kita jadi yang paling utama. Kalau sekarang kan udah bikin kontennya, tadi Kaluna bilang bikin konten apa aja udah. Ya udah pokoknya tinggal tiba-tiba tinggal di calling aja. Eh gue mau pake jasa lo lo buat ini, ini, ini gitu. Kalau dulu kan kita masih casting. Gue jaman dulu gue casting sering banget ditolak gitu. Dari casting FTV, casting senetron, casting film. Apapun ditolak gitu. Jadi memang apa ya, it's not easy lah. Jaman dulu gitu. Kayak you have to prove that. Lo bener-bener pantas untuk dapetin peran, untuk dapetin apa yang job yang lagi kita kejar waktu itu gitu. So ya beda lah sama sekarang. Sekarang tuh menurut aku lebih enak ya. Lebih enak ya. Tapi Kaluna sendiri. Tapi mungkin consnya ya. Ya. Lebih cepet aja. Kelarnya. Iya. Kalau kita gak bener-bener maintain. Itu dia. Dengan skill, dengan ya maintain itu yang paling susah kan sebenernya. Iya makanya nanti ada pembahasan itu sih soal gimana nge-maintain. Karena dari semua angkatan Kaluna. Kaluna doang yang sampai sekarang itu masih ada dimana-mana. Maksudnya masih nge-podcast. Ada podcast yang TS media kan. Iya, iya, iya. Terus abis itu masih ada dimana-mana. Jadi masih secara gak langsung. Bahkan nanti kita juga bahas filmnya Kaluna ya. Karena sampai sekarang masih aktif main film. Dari semua angkatannya Kaluna. Nah, tapi kalau Kaluna sendiri ngelihat fenomenal zaman sekarang. Ini opininya Kaluna aja. Maksudnya share opini aja. Ngelihat fenomenal zaman sekarang. Orang easy to famous banget gitu. Dan itu tinggal jumlah followers apa segala macem. Dan kita dulu mungkin Kaluna tadi cerita lebih banyak berjuangnya. Ada masalah dengan itu? Sebenernya kalau gue jujur gak ada sih. Oke. Karena menurut gue. Mungkin awal-awal gue ngerasa itu sesuatu hal yang gue gak bisa terima gitu loh. Gila ya. Gue melalui banyak hal gitu. Mungkin sama temen-temen yang lain juga ngerasa kayak. Kok gue bisa harganya lebih kecil dibandingin ada yang influencer yang baru. Tiba-tiba oh data ininya likes sama ininya lebih gede gitu. Terus harga bisa jauh. Sedangkan gue udah 20 tahun di industri ini kenapa bisa ditawar ya gitu. Memang gak sukanya disitu gitu. Jadi proses yang udah kita lalui itu jadi gak berarti sama sekali. Hanya dengan data yang kita bisa lihat secara langsung gitu. Tapi akhirnya gue berusaha untuk berpikir bahwa. Gue ngerasa kayak ah udahlah gue juga bisa gitu. Kan sempet ada ego-ego kayak begitu gitu loh. Kayak akhirnya mulai bikin konten, mulai bikin podcast, mulai bikin Youtube dan segala macem. Dan actually it's not that easy loh gitu. Ternyata. Ternyata gitu. Dan akhirnya gue harus mengakui untuk orang-orang yang konsisten terutama ya. Yang memang punya karakter di setiap kontennya dia gitu. Dan konsisten dan juga penuh dengan apa ya. Menurut gue perencanaan yang bagus gitu. Dari konsep, dari pemikiran kreatifnya. Dari apa yang mau dikasih lihat. Editing segala macem. Itu effort juga loh gitu loh. Paham kan sampai situ kan. Tapi kalau misalkan yang kayak doing nothing, being stupid, terus viral gitu. Itu terus tiba-tiba terkenal gitu. Dan ya itu sebenarnya ya itu lucknya dia sih. Iya, benar. Kalau dia setelah itu bisa maintain dan buktikan dengan konten dia berikut-berikutnya tetap bisa sustain. Dan bagus gitu. Tapi kan ada yang in and out cepat gitu kan. Dan akhirnya nyari another kontroversi ya. Supaya mereka tetap ada di permukaan. Yang kayak gitu-gitu gue kurang, bukan yang gak setuju ya. Kita perlu juga ada studi pembanding istilahnya. Yang kayak gitu, ada yang kayak gini gitu loh. Ada yang niat, ada yang gak niat gitu. So kompetisinya jadi lebih menarik aja menurut gue sih. Iya bener. Dan itu bayangin untuk seorang kaluna aja harus, mau gak mau harus mempelajarin TikTok lagi. Harus mempelajarin TikTok lagi. Tapi seru loh, jadi proses belajar. Jadi kayak, dan akhirnya kita ngerasa bahwa, oh selama ini yang kita punya, yang kita pikir kita udah gimana banget, ternyata means nothing gitu loh. Ternyata gitu. Dan kita akhirnya jadi harus lebih humble lagi dan belajar lagi gitu. Dan I think that's one of the, ini ya, trick kalau kita ingin bertahan di industri ini. Selalu updated, selalu berusaha untuk kayak, apa ya, belajar apa yang sedang terjadi. Trendnya, arahnya kemana. Dan mau kita menganalisa, ini apa sih arahnya kemana. Instead of being a bitch gitu loh, kayak, oh my god siapa dia gitu. Kenapa gak kolaborasi gitu loh. Kayak kita belajar dari mereka, mereka juga belajar dari kita. Bagaimanapun juga kan pengalaman kita yang belum mereka dapet, kita bisa ajarin juga gitu. Dan kita juga bisa belajar, eh, lo bisa mencapai satu titik ini dengan konten-konten lo. Lo tuh mikirnya gimana sih, ngeditnya gimana sih gitu. Dan itu ilmu juga menurut gue. Dan kolaborasi itu dan saling membantu dan saling bekerja sama, I think it's not a bad idea at all gitu. Dan itu yang gue pelajari gitu. Dan itu juga gue lihat dari kayak, ya, yang content creator yang celebrity dan content creator yang memang berangkat dari as a content creator gitu. Dan sekarang akhirnya, walaupun di awal-awal sempat ada kayak, wah artis nih jadi content creator gitu. Kan ada hal-hal kayak gitu kan. Akhirnya tetap berkolaborasi juga gitu. Misalkan, let's say contoh gitu, Raffi gitu dengan konten-kontennya dia, dengan runsnya dia gitu. Dan dia juga sangat welcome dengan siapapun gitu. Dan even juga kita lihat, let's say mungkin yang paling gampang, Ata lah. Memang berangkat dari youtuber gitu. Dan akhirnya dia juga berkolaborasi dengan banyak selebritis gitu. Jadi it's a win-win lah gitu. Dan gue beberapa kali nonton kontennya Kaluna yang interview orang gitu. Itu termasuk cukup oke loh untuk seorang, maksudnya untuk seorang selebritis yang meng-interview orang lain gitu. Mungkin ini orang pun mungkin Kaluna kalau ketemu, si anjing capek gitu. Mungkin dalam hati kayak, siapa ya? Kok bisa tiba-tiba ini orang viral? Tapi maksudnya, untuk bisa menahan itu dan akhirnya menanyakan sesuatu yang bagus, jawaban mereka juga bagus. Itu kan butuh skill juga gitu Kaluna. Aku sih memang kadang-kadang kayak, siapa ya gitu. Mereka ngapain ya gitu. Memang gak bisa dipungkiri, memang ada tontonan atau hal-hal yang gak nyampe ke kita aja gitu. Pertama mungkin kita terlalu sibuk bekerja atau kita udah gak nonton acara tertentu dan mereka ada di situ gitu. Akhirnya gue mencoba mengupdate dengan, pertama TikTok, gue ngeliat mereka di TikTok gitu. Terus udah gitu ngeliatin IG-nya, terus coba search berita-beritanya gitu. Dan memang gue harus akuin gitu bahwa, wow ini beda zaman ternyata memang gak bisa dibohongi gitu. Gue gak nonton acara-acara mereka tapi ternyata banyak orang yang mengagumi mereka gitu. So it's something that, apa ya, it hit me gitu. Tapi ya inilah siklus hidup gitu. Gue gak bisa selalu ada orang selalu tau gue dan gue gak tau orang kan gak mungkin gitu kan. Kan waktu terus berjalan, hal yang baru selalu ada. Pekerja seni mau itu influencer, mau tiktokers, mau pemain film itu akan selalu bermunculan yang baru-baru. Regenerasi kan it's a very normal thing di dunia manapun, di belahan negara manapun hal yang biasa. Tapi justru gue senengnya tuh kayak, gue kayak belajar lagi aja, gue kayak nol. Terus gue jadi kayak, oh gitu, seru banget ya. Maksudnya, their stories juga kayak inspired me juga gitu. And something, gue mungkin yang bagusnya jadi pelajaran buat gue, yang kurang oke-nya jadi pembelajaran juga buat gue, supaya maksudnya, oh kekurangannya disini nih. Jadi gue bisa pelajarin supaya gue gak mengulang kekurangan itu gitu. Iya dan sekarang itu, tadi Kaluna sempat sounding sedikit, udah beberapa ada regenerasi-regenerasi ya. Entah itu dari content creator, celebrities, atau aktor, aktris. Kaluna kalau aktor sekarang nih, yang per kita tag ini, yang lagi favorit banget, ah ini newcomer yang oke nih siapa? Aktor dan aktris deh. Oke. Ini siapa pacarnya Angga Yunanda tuh, siapa namanya? Shenina. Shenina? Iya, I think she's very good ya, Shenina. Terus gue juga suka, lately gue nonton di Netflix ya. Iya. Itu si yang like and share itu menurut aku juga si Aurora Libero ya. I think she's very good juga gitu. Oh itu yang Kaluna lagi, under the rudernya Kaluna nih ya? Iya, aku kan baru liat filmnya dia, terus udah gitu. Dan menurut aku dia juga apa ya, anaknya juga, fiturnya juga cantik dan unik ya gitu. Iya, iya. Aku pikir juga dia menarik gitu. Terus cowok ya, cowok ini yang sebenarnya pasti paling susah di industri ini. Yes, yes. Cewek tuh gampang, banyak. Even Shenina, she's amazing, she's pretty. Yang muda-muda ini juga banyak banget yang cantik-cantik dan berbakat. Cowok ini yang maksudnya sebenarnya banyak juga, tapi kayak untuk yang wow banget itu belum banyak gitu loh. Pasti Angga, of course Angga, Jeffrey, angkatannya, siapa lagi? Iqbal, angkatan-angkatan mereka. Iya, terus setelah itu siapa ya? Ini si siapa? Kevin Ardilova, terus sampai situ si Ciko Kurniawan. Yes. Kan mereka angkatan satu angkatan tuh, baru-baru semua tuh. Iya, iya, iya. Iya, bener. Tapi maksudnya, apa maksudnya mereka yang sampai belum ya? Belum yang pau banget gitu, mungkin belum ada film yang bener-bener sampai gimana banget. Tapi kalau dari skill, mereka bagus banget. Walaupun ada beberapa filmnya nih, Kak. Ini kayaknya dari gue doang ya. Tapi mungkin aku salah ya. Iya, mungkin. And again, mungkin di fans-fans yang mereka... Keren-keren, bagus-bagus. Mereka memang keren, bagus. Tapi kan materinya, filmnya mungkin yang aku belum nonton gitu. Jadi aku agak under the radar juga nih. Tapi mungkin buat fans-fans, enggak Kak, itu heboh banget gitu. Karena enggak nonton kontennya kan. Ya, gue ada beberapa kali nonton film, ngeliat si aktor dan aktris yang baru ini. Tapi memang yang paling sulit cowok, karena ada beberapa yang mereka sebenarnya secara usia masih kecil gitu ya. Tapi ditulat-tulain. Iya, itu dia. Itu yang gue selalu... Itu dia, Kak. Akhirnya kan akhirnya yang kalau kita nontonin mencari apa ya, pasar yang memang lebih dewasa, Akhirnya Reza, Vino lagi, Oka Antara, Nikola Saputra, Abimana. Iya, benar. Jadi belum ada pandeman yang seumuran yang mereka nih kan jadi cowoknya very selective. Ini ya, listnya agak dikit gitu. Dan akhirnya yang muda-muda ini, karena lagi digandrungin, dituah-tuahin. Yang kita-kita ini jadinya peran ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadinya kebagiannya ini. Aduh. Iya, karena kalau dulu ya, kalau dulu tuh karena mungkin tidak ada sosial media, Ketika ada aktor yang baru main, dan itu kayaknya secara umur sudah matang gitu. Jadi begitu dia memerankan sesuatu yang mungkin karakternya dewasa, Believable di kita kan. Benar. Oh iya, emang cocok. Benar, benar. Jadi aku tuh sekarang kalau ngeliat kayak beberapa konten-konten, Gue juga gak tau pertimbangan produser kenapa. Of course, bisnis, yes. Tapi kan sebenarnya kenapa gak bikin konten yang sesuai dengan umur juga gitu. Kalau memang mereka usianya segitu, kenapa gak konten-konten yang diberikan juga Yang memang tidak jauh dari segitu gitu. Soalnya kayak gue ngeliat gini ya, gue lagi nonton series Never Ever Ever. Nonton gak? Oh si yang India ya? Yes. Yang cewek ya. Gue lagi suka banget itu. Dan lucunya mereka itu umurnya kan 21, 23, bahkan ada yang 32 si Paxton itu umurnya 32 tahun. Tapi jadi anak 17 tahun dan 18 tahun. Dan cocok ya? Dan cocok gitu. Iya, iya, iya. Dan cocok gitu. Dan untuk orang yang berusia 30-an, ya memang banyak juga aktor di Hollywood yang memang usianya segituan yang akhirnya memang cocok diperankan oleh mereka gitu loh. Iya, iya. Kalau disini kebalikannya, yang muda dituain. Dituain. Yang tua dituain lagi. Ya karena kita mau gak mau, ya as a business, mereka ngundang banyak penonton, ngundang banyak followers. Walaupun mungkin secara umur belum siap untuk dituakan. Dan makanya nih, gue termasuk yang suka ketika kemarin film Sayap-Sayap Pata dapat jutaan penonton tuh. Karena Nikola Saputra cocok karakternya, Ariel Tatumnya juga menurut gue cukup. Jadi secara umur pas. Jadi gak dituain, ya gak jadi anak SMA juga gitu, tapi memang sesuai gitu. Nah gue tuh pengen lebih banyak lagi ibaratnya alternatif film lah gitu. Genre lah terutama genre-nya dan juga alternatif cerita yang lebih bisa beragam lagi gitu. Jadi kita pemain-pemain ini bisa lebih punya kesempatan gitu. Aku rasa untuk yang muda-muda juga PSI pengennya begitu dong gitu. Iya, iya. Dan gue beberapa hari yang lalu nonton Susana lagi yang pertama ya. Yang ada guenya? Iya pasti Susana ada lah Kaluna. Oh, gue kan kan ada yang berbeda-beda. Oh ya asli, asli. Tapi yang disitu kan Junot tuh yang jadi suaminya Kaluna. Dan yang lain kan Ferdi Sulaiman, terus ada Bang Teku Rifnu Wikana. Dan itu Alessabat ya, Alessabat. Nah itu gue gak tau ya, untungnya dapet jutaan penonton yang pertama ya. Cuma gue secara, gue kangen nonton yang film-film yang kayak gitu. Maksudnya ini secara pemilihan pemain, pas semuanya. Angle kameranya pas, warna color gradingnya pas. Dan yang, bayangin gue sampe, kan ada adegan mesra-mesraan tuh kalau nama Junot di kasur. Kan jaman dulu emang begitu kan, cuma tidur, cut. Kamera tarik gini doang kan, seret. Kan gak harus dilihatin hubungan kemesraannya kan. Cuma tinggal setidur, habis itu kamera kesini, udah cut. Menunjukkan mereka melakukan sesuatu kan ya. Iya, tapi kan udah cukup. Maksudnya esensinya, kita kan, oh ya udah gitu. Dan itu kan jadi tidak berlebihan, tidak apa. Ada beberapa film di Indonesia yang, kayaknya kan gak harus ciuman dan nisin gitu. Iya kan, mungkin karena fansnya, ya sekali lagi ya se-bisnis. Mungkin adegan itu harus ciuman supaya fansnya, ah gitu-gitu kan. Cuma ya, actingnya pas, ngomong bakunya pun gak yang, oh takarannya pas gitu. Ya makanya, jadi kalau kembali lagi soal regenerasi. Sebenarnya baku itu sebenarnya menurut kita baku karena kita gak terbiasa lagi ya. Tapi itulah bicara-bicara orang Indonesia yang bener sih. Sebenernya. Sebenernya begitu. Cuma kan ini udah bercampur dengan slang, dengan modernisasi lah. Terhadap gaya bicara kita yang dari zaman ke zaman kan selalu ada hal yang baru gitu. Dengan cara bicara. Kayak, ya apa kek gitu sekarang kan. Lebih banyak kosa kata yang baru ya. Bener, yang dipersingkat. Ya belum jaksel-jaksel. Gue kemarin aja ada ngomong, udah di TF. Di TF apaan? Di transfer. Itu aja, ngomongnya apa sih? Ngomong aja di transfer. Bukan di TMPF apa gitu. Gue juga sering banget gitu. Kak udah ini. Wih, wih, wih. Apa itu? Ini kak gitu. Oh kenapa sih harus disingkat-singkat. Iya kenapa sih maksudnya gitu. Uh, belum yang lebih parah lagi. Sekarang kemarin ada interview Joshua Suerma sama istrinya tuh si Clay. Sekarang ada istilahnya typing ganteng, typing cantik. Uh, lebih parah lagi Kak Luna. Gak ngerti kita. What is typing ganteng? Iya maksudnya typing ganteng, typing cantik. Jadi kayak huruf awal gak boleh huruf kapital. Yang gitu. Karena gue baru tau ternyata kalau sekarang kita nulis huruf awal di sosmed pake huruf kapital, huruf depannya habis titik kapital lagi. Jadi kayak orang tua. Phone orang tua. Typing orang tua. Baru tau. Tapi kan itu yang bener kan? Yang bener kan? Itu zaman sekarang. Ajar gue tua dong. Iya. Gue juga begitu. Walaudah. Guk, soalnya kalau depan tuh pasti harus gede dulu. Pasti. Abis titik juga kan. Karena menurut gue kalau kecil-kecil semua tuh kayak agak, gue ngerasa gak sopan aja sih. Kayak gak sekolah gitu. Iya. Tapi buat anak zaman sekarang itu gak boleh kayak gitu itu. Jadi typing orang tua gitu. Gue kan langsung offended gue. Hah? Typing orang tua? Nah wey. Oke mulai besok gue kecil semua. Kecil semua. Iya gitu. Memang perubahan zaman gitu. Memang cukup. Ya kayak gitu-gitulah ya. Iya. Tapi gue penasaran deh. Kak Luna ada emang jalan kemana ya misalkan. Tadi Kak Luna juga singgung soal regenerasi ya. Ada gak sih sekarang Kak Luna jalan kemana? Gak kenal Kak Luna sama sekali. Gak ada yang ginta foto. Tapi ada anak baru. Eh ini gak jatuh foto. Ada gak sekarang kayak gitu? Sempat ada di momen itu gak? Atau semua orang kayaknya foto-foto aja sih sejauh ini ya. That's actually a very good question ya. Iya. Soalnya kalau gue udah ada di momen itu. Karena anak komik kan udah yang baru. Ada Marcel, ada Kiki Saputri, ada Bintang Emon. Oh iya juga sih. Jadi ada yang gue lewat. Siapa ya? Gitu. Ada yang udah gitu. Nah kalau Kak Luna ada gak momen-momen? Anjiknya gak kenal gue. Ada sih tapi gak sering ya. Ada tapi gak sering. Tapi memang anak kecil gitu loh. Dan gue memang maklumi gitu. Tapi yang gue agak heran bahwa anak kecil tau gue gitu. Itu yang gue menjadi selalu pertanyaan. Dimana dia ngeliat gue dan tau gue gitu. Karena film Susana kan kayaknya 13 plus deh gitu. Maksudnya PG-13 lah ya gitu. I think kalau yang kecil-kecil tuh tau. Berarti maksud gue adalah dia nonton apa ya? Oh berarti ini Kak Luna potongan TikToknya Kak Luna interview Livi misalkan. Itu viral. Itu ditonton fansnya Livi. Jadi tau siapa sih yang interview. Nah. Oh I see. Itu potongan TikTok itu banget. Amat ya? Iya. Iya. Misalkan interview Noppe. Interview Livi. Iya bener-bener. Itu masuk. Potongan itu viral. Kan Livi Noppe-nya terkenal di TikTok. Iya. Di interview sama Kak Luna. Dipotong itu sama fans-fansnya. Itu yang bikin mereka tau. Iya juga sih. Ya I think. Nah kalau balik lagi. Bagaimana. Apa ya. Eksistensi itu masih bisa bertahan sampai sekarang. Ya salah satu itu. Gue gak pernah. Malu. Atau gak pernah ngerasa kayak. Apa ya. Untuk belajar hal yang baru. Bener gitu. Gue tetap updated gitu. Dan gue selalu kayak. Oke gue harus mengerti. Konten-konten gue. Kalau di TikTok. Supaya FWP. Itu kayak gimana sih. Gitu. Ya gak Faisal ya. Iya. Harus gitu. Gitu. Iya bener. Jadi ya memang. Ya akhirnya. Memang ini jalan hidup gue. Dan pekerjaan gue. Ya kita gak bisa kayak. Sombong terus. Ngerasa orang harus nyari gue. Gak bisa dong. Kadang-kadang kita yang harus. Create lapangan pekerjaan kita sendiri. Gitu. Dengan usaha kita juga. Pasti gak. Kaluna. Hoki. Apa bukan hoki. Untungnya punya mindset itu. Banyak loh. Aktor-aktris yang. Angkatan tua gak punya mindset itu. Aku gak bisa deny. Memang gak semua. Tapi memang gak banyak juga yang. Bisa. Begini. Gitu. Bukan gue menyombongkan diri. Cuma memang. Ya kadang-kadang banyak yang berpikir bahwa. Gue ini aktor. Gitu loh. Dan gue juga setuju. Gue juga pengen. Tetap dikenal sebagai aktor. Tetapi memang. Ada pro and consnya. Pada saat gue shifting sedikit. Menjadi konten kreator gitu. Bahwa gue akan. Tidak terlalu masuk ke kategori. Aktor serius. Gitu loh. Ngerti gak sih? Gitu. Which is. It's okay gitu. Memang kalau. Mereka mau mandang gue seperti itu. Ya gak apa-apa juga. Tapi. Pandangan seperti itu. Tidak akan membiayai cicilan gue sih. Gitu. Lebih tepatnya kan. Gue juga butuh hidup. Dan gue butuh seneng juga nih. Dan kesenangan gue gak apa-apa gitu. Ya pasti dong. I maintain. Gitu loh. Tapi berarti tipsnya bertahan di industri dari kaluna apa? Maksudnya supaya bisa sustain. Ini juga berlaku untuk yang muda-muda. Supaya mereka bisa sustain. Pertama jangan gengsi lah gitu. Untuk tau posisi kita tuh ada dimana. Sebenernya yang gue cukup salut adalah. Chico Jericho sih. Dia sekarang udah mulai punya Youtube. Ya. Nah ini gitu. Jadi dia juga ngerasa bahwa. I think. Platform ini juga bisa dimanfaatin untuk. Tetap menjadi ciri khasnya dia. Kan dia pake platform Youtube itu. Untuk interview orang dengan olahraga gitu. Which is. Itu hal yang dia suka. Dan aku seneng gitu. Gue seneng. Dan gue juga waktu dulu. Cerita gitu. Oh kenapa gue bikin Youtube. Walaupun viewsnya gak banyak. Gue konsisten aja gitu. Karena gue udah gak ada platform di TV. Udah jarang. Film juga mungkin setahun gue cuma ada dua gitu. Tapi gue butuh tetap eksistensi. Bagaimana masyarakat itu tetap inget sama gue gitu. Nah data itu yang gue perlu maintain gitu. Makanya gue mulai creating content. Mulai ini dan mulai itu gitu. Kan sekarang klien menemukan tau. Lo siapa? Coba liat engagement rate lo gitu. Coba liat data lo. Likesnya berapa. Richnya berapa. Impression lo berapa. Itu yang menjadi currency. Jadi. Dan. I hate to say this gitu. Bahwa memang akhirnya. Kita didrive sama hal yang namanya. Industri dan. Ya. Menjadi budak konten juga akhirnya. Mau gak mau ya. Mau gak mau. Demi bayar cicilan. Demi bayar cicilan gue. Walaupun sebenarnya. Aduh. Kalau soal aktor mendengar ini tuh. Mereka disgrace you Luna gitu. Iya pasti. Tapi mau gak mau. Harus adaptif terus kita ya. Iya. Itu ya. I mean that's one of. I think yang aku bisa cerita gitu. Selalu adaptif. Selalu gak pernah gengsi dan malu untuk belajar gitu. Dan. Humble aja dan. Oke posisi gue mungkin gue di film atau di senetron. Gue di mana. Tapi. Di bidang lain gue mungkin masih belajar dan belum ada namanya. So. We learn gitu. We learn together. We collaborate. We. Apa ya. Maksudnya. Ya itu. Jangan pernah malu gitu. Kayak. Boleh gak kita. Aku mau dong interview kamu. Atau mau dong bikin konten bareng gitu. Sama yang memang ya ekspertisnya disitu gitu. Beberapa konten kreator juga gue kayak bikin konten dong. Even though it's just a tiktok gitu. Kayak Livi atau kayak gimana gitu. Boleh dong bikin konten. Akhirnya kan itu menjadi konten yang ya cukup viral lah ya. Dan akhirnya meng-create pasar baru lagi buat gue gitu. Pasarnya anak muda ya mungkin selama ini who is lu namanya gitu loh. Walaupun mungkin secara attitude yang netizen muda lebih ngeselin ya ketimbang netizen tuh. Kayak secara attitude dan secara moral kayak lebih. Lebih kampret gitu ya. Mungkin ya itu harus sabar. Lo masih emosi dengan hal seperti itu? Oh enggak. Udah enggak lah Kak. Udah enggak. Udah enggak peduli. Karena kalau anak stand up comedy lebih sering diserang haters kan. Lebih sering diserang. Dan sejauh ini tidak ada satupun kecuali menyinggung agama tadi. Tidak ada satupun yang akhirnya meng-cancel culture. Ya kecuali kalau kasusnya udah para pelecehan seksual dan lain-lain ya. Cuma enggak ada. Jadi udah. Nah udahlah kalian mau ngomong-ngomong apa dan ini udah kayak udah open word gitu kan. Terserah kalian mau ngomong apa. Tidak mempengaruhi kita kok. Dan selalu akan ada. Kita enggak bisa menyerangkan semua orang kan. Nah balik lagi. Tadi kan pikiran orang tuh beda-beda. Selera orangnya juga beda-beda gitu. Gimana kita mau bikin satu Indonesia suka sama kita. Ya enggak mungkin lah. Pasti ada aja satu. Bukan enggak satu dua. Pasti banyak juga yang ngerasa kayak gitu loh. Iya ya. Dan gue ada waktu itu gue pernah interview Panji nih. Panji tuh sereng banget balesin haters-hatersnya. Apalagi yang politik kan. Terus gue bilang. Ji kenapa lu balesin? Karena menurut gue kelas lu tuh udah Panji. Diam aja. Walaupun ada haters. Orang enggak akan benci sama lu juga kok. Mereka cuma caper aja gitu. Kata Panji. Karena komen gue yang satu ini. Untuk mewakili orang yang nanya pertanyaan yang sama. Jadi itu. Nah kalau. Kaluna masih dibalesin enggak? Haters-haters. Kalau ada yang ngomong. Apa sih public speaking-nya jelek gitu. Enggak ada. Udah diem aja ya. Biasa aja sih. Gue juga harus mungkin. Refleksi lagi ke dalam diri gue gitu. Mungkin memang bener. Gue kan bukan orang sekolah akademis yang. Yang apa ya. Iya bener. Gue kuliah tapi gue enggak pernah lulus gitu. Iya ya. Maksudnya. Dan gue juga bukan orang yang suka. Belajar yang kayak gitu. Kalau gue tuh lebih senang belajarnya tuh by doing gitu loh. Gue lebih senang belajarnya tuh dengan. Learning by doing ya. Ya gue belajarnya tipikal orang yang melihat, mendengar gitu. Gue bukan orang yang textbook banget gitu. Jadi mungkin ya secara kapasitas, skill. Mungkin memang gue agak jauh dari orang yang memang menempuh jalur. Akademis. Itu gitu. Tapi kalau misalkan masalah kecerdasan ya gue juga enggak bilang gue bego banget gitu. Gue bisa katakan gue cukup cerdas kok. Virgo pinter-pinter. Makasih. Karena saya Virgo. Oke. Kayak ulang tahun kita beda sehari doang. Gue 25. 25 bener. 25 Agustus. 8-9 Virgo. Makanya kalau kata orang pinter-pinter katanya. Memang ya kan enggak semua. Lo kebayang dong kalau semua orang di dunia ini public speakingnya bagus gitu kan. Iya. Semuanya jadi ngomongnya tertata ya. Iya kan enggak jadi tertata ya. Enggak cuma kalau misalkan nih sebelum kita bahas dengan Susana. Kalau nanti, tadi masih nyambung sih di bertahan di industri ya. Kalau nanti misalkan Kak Luna sudah punya anak berumah tangga. Tetap akan learning by doing, tetap akan bikin konten kah? Atau full time ibu rumah tangga? Gue kayaknya enggak mungkin berhenti sih. Tetap lanjut ya. Tetap lanjut sih kayaknya. Karena saat ini gue, pemikiran gue masih lanjut. Tapi gue enggak tahu kalau udah kejadian ya. Kan gue belum punya anak. Jadi gue enggak tahu. Kalau ternyata bisa aja setelah gue punya anak. You know what? Gue mau jadi ibu rumah tangga aja deh. Oh bisa gitu. Bisa gitu. Tapi untuk saat ini kayaknya gue ngeliat diri gue dan pengalaman yang terjadi di belakang-belakang. Kayaknya memang gue suka kerja sih. Oke, oke. Gue suka kerja. Dan mungkin akan jadi berbeda pekerjaannya. Oh bikin konten rumah tangga bisa. Terus load-loadnya juga mungkin berbeda. Mungkin yang tadinya setiap hari mungkin sekarang cuma Senin sampai Jumat. Sabtu, Minggu, keluarga. Bisa kan juga bisa. Bisa gitu. Dan Kak Luna tetap mau punya anak yang enggak child free ya. Tetap mau punya. Iya, ini lagi banyak ya fenomena child free ya. Karena kan banyak banget. Maksudnya mungkin mempengaruhi sedikit mindsetnya Kak Luna. Apalagi di usia sekarang kan. Tapi tetap mau punya anak kah? Iya, kalau ditanya. Adepannya. Pengen sebenarnya masih ada keinginan ya. Tapi gue itu udah mulai merasa bahwa it's okay juga. Ternyata enggak. Karena banyak yang speak up juga masalah ini. Ternyata it's okay juga. Dan enggak salah juga ya ternyata. Kalau dulu tuh kan zaman kita tuh kalau enggak punya anak, enggak nikah tuh sesuatu hal yang kayak... Ada yang apa ya. Bisa jadi aib keluarga malah. Kayak lu enggak laku ya. Lu bermasalah deh kayaknya orangnya gitu kan. Dan ada yang jahat. Lu mandul ya. Gitu-gitu. Langsung jahat gitu. Hal-hal kayak gitu tuh kalau zaman dulu tuh sesuatu hal yang kayak... Ouch gitu. Tapi kalau sekarang ternyata untuk tidak menikah, tidak memiliki anak. Dan itu adalah hak asasi setiap individu dan manusia loh. Dan mereka berhak menentukan apa yang mereka pilih gitu. Mau... Itu kan badannya dia ya. Kalau tetangga yang ngomong, ih kok enggak punya anak. Yang lahirin lu apa? Gue sejur gitu ya. Jadi gue sangat respect dengan orang-orang yang mampu atau punya pendirian terhadap sesuatu yang mereka yakini. Even itu tidak menikah, even itu tidak punya anak. Gue respect itu. Karena yang tahu kehidupan mereka, yang tahu badan mereka, yang tahu state mentally dan physically. Itu kan mereka ya bukan kita. Dan I respect them so much gitu untuk seberani itu speak up gitu. Terus juga seberani itu untuk mengambil keputusan yang besar gitu. Punya anak dan tidak punya anak sama besarnya keputusannya itu sih. Menurut gue ya. Berarti ngalir aja kalau kaluna ya. Kalau gue ngalir aja. Kalau memang ada rezekinya, gue selalu bilang itu rezeki ya. Dan itu satu hal yang bisa dibangang jodoh-jodohan juga ya. Untuk berpikir gak mau nikah dan gak mau punya anak itu jodohnya dia juga gitu. Karena dia punya pemikiran seperti itu. So, gue sih ngalir aja. Kalau memang rezeki itu datang ke gue untuk berkeluarga dan memiliki anak, itu I'm very happy gitu loh. Tapi kalau pun enggak, gue juga harus happy dengan itu gitu. Ya, jadi ngalir aja, life goes on aja. Apapun yang terjadi, nikmatin aja gitu. Benar, karena ya in the end, apapun yang ada di dunia ini, itu kan titipan aja ya. Tapi kita mentally, physically, we have to be content dengan diri kita sih. Kita harus puas dengan diri kita gitu. Jadi, kalau memang gak ada penambah kesuksesan dan kebahagiaan kita, ya kita tetap harus bahagia juga gitu. Makanya gue berharap semoga Kak Luna terus bahagia, terus sukses. It goes back to you. Ya amin, makasih Kak Luna. Dan sekarang Kak Luna di industri pun akan ada film baru. Yes. Susana, apa yang dinamanya nih? Judulnya nih? Susana Malam Jumat Klimon. Waduh, ini lanjutannya beda lagi? Ini totally new story. Cerita baru, universe baru, tapi memang masih sama seperti yang pertama, tokoh karakternya Sundal Bolong. Oke. Itu aja yang sama. Dan diperankan oleh Susana. Dan berarti Junotnya gak ada? Gak ada. Gak ada semuanya, udah beda cerita, beda. Kalau yang dulu tuh tahun 89 ya, kalau gak salah. Sekarang tahun 84 ceritanya. Dan yang masih tetap di 80-an, pemain yang sama itu cuma aku. Ada NC Bagus, tapi NC Bagus dia cameo doang. Oke. Sama OP Kumis. Tetap ada. Tapi beda peran. Oh beda peran. Jadi bokir ya? Pokoknya ada jadi yang dua sapam gitu. Oh iya. Dua petugas keamanan di kampung lah. Dan ini apa nih sekarang? Kalau misi yang pertama kan balas dendam karena dibunuh kan? So, basically, kalau kita ngeliat film-film Susana tuh sebenarnya ceritanya tuh kan ada tiga hal disini. Balas dendam. Iya pasti. Masih tetap ada. Cinta. Masih tetap ada gitu. Jadi, dan apa ya? Drama horor lah kita bisa bilang. Ini genre-nya drama horor dan yang masih sama dengan yang pertama dan kedua tuh temanya cinta dan balas dendam. Iya, dan pertama cintanya cukup kental juga tuh ya. Yang percintaan cukup kental. Bahkan gue tadinya pas dari scene satu sampai sebelum meninggal Susana yang di film. Itu gue kayak, oh ini masih sekedar percintaan rumah tangga babelah segala macem. Sampai akhirnya dibunuh. Dan scene yang, wah itu anjing sih. Scene yang di kamar Alex Sabat itu sih. Wah itu. Oh, yang di asrama ya? Wah itu anjing. Itu Kak Luna kan yang jadi hantunya kan? Iya, iya, iya. Yang gue lelewak malet tuh. Waduh. Gue langsung, wah. Dan ternyata maksudnya Kak Luna bisa memerankan seorang Susana tuh seril itu, semirip itu. Sampai yang penampakan-penampakannya aja yang cuma berdiri di ujung ngang-ngang aja kayak gitu. Nah ini sekarang berarti balas dendam juga tetep? Tetep balas dendam, tapi ceritanya berbeda. Oh, ceritanya apa nih kalau premis garis besarnya nih? Premis garis besarnya sebenarnya lebih tentang cinta dua anak remaja. Yang saling mencintai dan berencana untuk menikah. Tiba-tiba harus berpisah karena satu dan lain hal. Dan ini menjadi pengorbanan untuk Susana. Karena dia harus lebih memilih keluarganya lah gitu. Tapi hamil juga? Enggak? Hamil. Kan ada di trailernya hamil. Iya, hamil juga ya. Ya karena sundel bolong lah dia harus. Iya, betul. Dan dia nanti ceritanya tetep akan membahas dendam, percintaan. Dan kurang lebih seputaran dari situ ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Cuma ini lebih kompleks lagi sih. Plotnya tuh lebih banyak. Ada plot cerita tentang aku sama Megan, Megantara. Yang menjadi kekasih hati aku itu. Terus ada juga plot dengan... Oke Megan actingnya. Kan tadi pendatang New Camer juga nih. Oh bagus nih, bagus. Oh bagus. Iya. Dan cakep, ganteng. I think very promising lah gitu. Maksudnya dia bisa jadi idola baru lah menurut aku. Emang udah idola sih ya. Gue ngomong so idola baru. Udah dia. Megantara. Udah, udah. Tapi kooperatif ya di lokasi kooperatif. Iya. Dan ini apa? Ini pertanyaan standar tu wartawan lah. Kalau di lokasi ada kejadian orang. Ternyata gak sih? Karena gue perasaran kan kalau jadi kayak gitu-gitu takutnya ngeliat ada putih-putih juga. Ada gak tanya yang horror? Jadi kan kita syuting, kita selalu dijagain sama satu orang yang namanya Pak Yanto. Emang dia itu kayak pawangnya kita-kitalah kalau syuting di tempat yang horror, di tempat yang kurang kondusif untuk kita manusia lah ya. Jadi dia selalu hadir. Jadi kadang-kadang dia suka bilang gini, tuh lagi ada yang nempelin bentuknya sama kayak kamu. Kayak gitu-gitu. Kalau gue tuh orangnya kayak, iya tempel saja aku, ayo masuk-masuk. Oh gak takut ya? Oh gitu. Enggak, gue gak takut. Tapi terus di satu tempat di Gunung Pancar, kita kan lokasi syuting-nya di situ Bogor. Lagi tek, gue lagi dengan kostum sundel bolong gue kan. Terus yaudah pas gue selesai tek, abis adegan ketawa, tiba-tiba ketawa gue ada yang nyaut. Terus gue bilang, gue sautin lagi balik. Wah ini bagian gue, lo gak syuting. Wih, gila. Abis itu udah diem aja dia? Iya, sekali gitu doang, saut-sautan. Karena gue kayak, iiii, terus dia, iiii, gitu. Terus gue yang kayak, terus semua orang kayak, denger gak sih barusan itu? Kok Luna masih ketawa sih? Kan undegannya udah gak, maksudnya harusnya ketawanya udah selesai gitu. Terus pas cut, ada yang denger gak tuh? Luna, lo ketawa gak? Iya tuh kayaknya ada yang nyaut. Terus gue yang kayak, weh, kunti, bagian gue. Gak usah disautin. Waduh, kayaknya kalau gue gak berhenti, itu langsung kabur gue. Ya maksudnya, ya kalau gue, kayak kemarin gue juga baru selesai syuting film horror juga kan. Dan Pak Yanto ini juga ikut ke kita gitu. Dan selalu bilang kayak, ini penunggu tempat ini kayak pengen masuk terus ke lo nih gitu, nempel gitu-gitu. Apa, maksudnya apa sih yang bisa dilakukan gitu? Gue gak pernah ada hal-hal kayak gitu gitu. Ya kalau kecuali lo gue ditempatin di tempat yang gelap sendiri, pipis di celana juga sih gitu. Tapi kalau rame-rame kayak mau ngapain sih? Oh iya, terbantu itu ya. Kalau gue selalu punya mindset itu gitu, gue selalu bilang ya gue gak ganggu ya, gue cuma mau kerja disini. Please respect our, maksudnya boundariesnya lah, gak usah lo mau ke gue gitu. Ya karena kalau based on kayak film Susana yang pertama, si Susana, Sundel Bolongnya gak bisa ngebunuh orang. Dia cuma bisa nakutin sampai akhirnya lo mati sendiri kan. Jadi ya mungkin kalau tadi kita set boundaries antara kehidupan gaib dan kehidupan nyata, ya paling kayaknya mereka tidak akan nyebrang ke kita, kita juga tidak akan nyebrang. Mungkin, sotohi maafin, sotohi maafin. Tapi ya maksudnya gitu, jadi ya pasti ada boundaries lah. Iya, itu kalau di kehidupan nyata ya. Tapi kalau di Susana kali ini, Susana tuh upgraded menurut gue. Oh bisa masuk segala lidi? Gak masuk sih, tapi lebih kayak bisa lebih gahar gitu loh. Karena bener-bener disini ceritanya, ini deh ceritanya disini jauh lebih bagus menurut gue sih. Gue juga suka banget yang pertama gitu. Tapi kalau yang pertama tuh very classic ya, maksudnya very simple story-nya. Kalau ini agak kompleks sedikit lah gitu. Berarti siapkan mental untuk lebih banyak adegan yang dicernak ya. Berarti ya harus mencerna. Kalau yang pertama kan alurnya gitu aja dan jujur gue suka banget sih, jujur. Simple aja ya. Simple, ampe junotnya ngali kuburan. Terus abis itu bales dendam, ditolong. Dan bahkan kayak, ya itu kayaknya memang metode, namanya juga remake mungkin ya. Metodenya yang kayak diajak sholat subuh bareng. Eh katanya ini hantu, yaudah kita ngaji. Jadi kayak satu benang merah yang satu kesatuan aja. Memang produser kita, Pak Sunil tuh pengennya menghidupkan kembali. Jadi klasiknya film Indonesia tuh kayak gimana sih gitu. Kita less effect gitu. Jadi lebih, gak ada tuh CG-CG effect yang harus banyak-banyak lah. Paling ditacap-tacap aja gitu. Jadi memang dia tuh pengen kembali menghadirkan sensasi nonton film tahun 80-an tuh gimana gitu. Of course dengan teknologi yang terbaru sekarang gambarnya lebih bagus. Misalkan gitu. Cinematografinya juga lebih, apa ya, upgraded gitu. Jadi memang hal itu yang pengen. Pak Ipung masih di OP? Yang ini enggak, ini Pak. Eh sorry, kok Pak Renda-Parendra yang filmnya. Yang kemarin itu Honey. Oh om, gak tau sih. Gak pernah lihat hasil gimana. Cuma kalau yang Pak Ipung kan pertama buset. Itu mahal banget itu gambar. Padahal cuma di asrama gitu-gitu loh. Setnya yang di belakang rumah. Memang yang ini juga lebih gila lagi sih. Setnya yang menurut gue grande banget yang ini. Lebih lebar lagi. Lebih lebar lagi. Tayang tanggal berapa? 3 Agustus. 3 Agustus. Wah, bulan Agustus kan bulan kelahirannya kalunan nih. Jadi pas nih. Lu juga kan? Iya. Jadi... Bulan hoki, bulan hoki, bulan delapan. Bener, delapan. Nyambung terus. Jadi enggak rezekinya muter terus. Amin. Ya pokoknya jangan lupa nonton Susana Malam Jumat Kriwon ya. Berarti tanggal 3 Agustus di seluruh bioskop di Indonesia. Dan kalau ngomongin soal film horor, gue favoritnya Kaluna. Gue selalu tanya, film horor Indonesia favorit apa? Gue selalu bilang Bangsal 13 tahun. Itu film horor pertama gue. Iya, dan gue baru tau terhadap itu film horor pertamanya Kaluna tuh. Iya, betul. Dan direkternya juga pertama. Bang Ocai. Iya, Odi Harahap. Yes, Odi Harahap. Dan juga diopinya Unai. Unai, Bang Unai. Jadi memang itu cukup apa ya? Cukup berkesan dan juga penontonnya juga banyak banget waktu itu. Dan itu salah satu turning point dimana gue booming waktu itu. Oh ya, sebelum cinta silver soalnya itu ya? Sebelum. Sebelum, jadi itu memang kayak jaman itu untuk film dapet 1,3 tuh kayak waw. Oh iyalah. Dua ribu berapa ya? Dua ribu berapa ya? Dua ribu berapa? Dua ribu berapa? Lama itu. Pokoknya gue selalu, kan gue ada beberapa collab sama lagi promo film horor kan. Gue selalu bilang, emang film horor favorit lu apa mal? Gue sejauh ini jujur nih kan ada yang ngomong jelangkung. Ada yang ngomong, ada yang ngomong, ada yang gitu-gitu. Gue selalu ngomong Bangsal 13. Itu film pertamanya Arya Bayu loh. Oh iya, Bangsal 13 ya? Dia baru balik dari New Zealand atau gimana tuh? Soalnya scene terakhirnya yang semua kejebak kan. Wah, pokoknya yang masuk. Wah itu pokoknya Bangsal 13. Mungkin ada yang setuju. Ada kan yang ngomong, ini keramat nih yang serem nih. Atau nggak jelangkung gitu-gitu kan. And again, selera ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang bener lah. Iya makanya Bangsal 13. Cuman nih, sebelum mudahan, ada rekomendasi nggak film horor yang serem-serem nih? Entah bule, entah Indonesia yang... Bule ya? Iya, apa nih yang biar... Gue terakhir nonton film horor itu Evil Rise Dead. Wah, susut. Itu mau gila itu. Gue nonton, gue excited banget. Oh my God, keren banget. Gue tuh suka banget horor. Gue suka banget kalau nonton film horor itu yang bikin gue anjir, ini keren banget gitu. Gue suka banget itu. Gorinya dapet. Yang kedua apa yang pertama nih? Yang bioskop berarti ya? Kemarin yang bioskop. Oh iya, wah, itu anjir. Ada yang bagus lagi yang pop exercise. Oh gitu. Eh, apa, exorcism yang pop ya? Pop, pokoknya pop exorcism. Oh yang pop, gue belum nonton. Iya, pokoknya itu juga bagus tuh. Gue lagi pengen nonton Insidious nih. Yang baru. Tapi gue jujur yang satu dua aja nggak begitu serem menurut gue. Nggak, nggak begitu serem menurut gue. Gini, kalau gue suka banget yang pertama. Kalau serem banget, enggak. Tapi somehow the idea is there gitu loh. Menurut gue keren banget dari konsep. Terus udah gitu ceritanya. Memang nggak tahu yang kayak jumpscarenya nggak, yang wah, nggak gitu. Tapi lebih kayak dark aja. Gue suka banget Insidious yang pertama. Jadi menonton nanti Insidious. Oh itu makanya alasan yang suka tuh ya. Jadi nggak selalu menurut gue horor tuh kita harus kagetan atau kayak ngerasa takut. Tapi perasaan mencekam yang konsten itu yang susah. Iya, dan mereka nggak ada jumpscare lah gitu. Nggak, nggak. Tapi somehow lo ngerasa setiap scene tuh lo punya perasaan mencekam. Itu yang susah sebenernya. Daripada film yang kayak, lo ada scene-scene yang kayak lega gitu. Oh ya, paling ini ngomong-ngomong doang. Tiba-tiba, wah mulai masuk nih. Wah, gitu. Tapi gue tuh suka yang perasaan mencekamnya tuh cukup konsisten. Anjir, ini dimana? Nah, itu yang susah. Membangun itu. Ya, makanya di Susana 1 ada tuh momen itu di kamar asrama menurut gue. Itu ngingetin scene Juon tuh. Nonton Juon. Yang ada di kasur kan dia. Kan itu Kak Luna ada di kasur juga. Wah, itu anjing sih yang Susana yang pertama. Semoga yang Susana yang selanjutnya nih malam Jumat Kliwon. Banyak scene-scene serem. Amin, amin. Dan sukses terus pokoknya buat Kak Luna Maya ya. Thank you, Kemal. Kamu juga sukses ya. Amin, terima kasih Kak Luna. Katanya mau produserin film ya. Iya, kan mau ikutin jejak Kak Luna. Sukses juga loh. Pokoknya sukses buat Kak Luna. Sekali lagi buat yang nonton, mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Kita gak ada maksud menyinggung apa-apa segala macem. Jadi, mohon maaf ya atas kesalahan. Jangan diserang, dibenerin aja di kolom komentar. Jadi, kita minta maaf duluan aja Kak Luna. Minal adin malafa izin ya. Minal adin malafa izin. Semoga terima kasih buat Kak Luna sehat-sehat. Dan buat yang nonton, sampai bertemu di episode selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!